Ia bakar rela lho tidur di kolong jembatan hingga menumpang di rumah teman Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek kaca? Aku harapkan seperti itu ya Nah buat kalian yang lagi dalam kondisi gak bebek kaca, keep fighting guys, don't give up Nah guys, untuk hari ini kita akan membahas tentang sisi kelam di balik cita yang passion week Ada yang rela tidur di jalan demi ngonten Belakangan ini netizen dihebohkan dengan munculnya fenomena passion di kalangan anak muda DKI Jakarta Yaitu Cita Yem Passion Week Cita Yem Passion Week pada mulanya viral di tiktok berkas sekelompok anak muda dari area Cita Yem, Bojong, Depok, dan sekitarnya Yang kerap berkumpul di area Sudirman, Jakarta Selatan Dengan beragam gaya passion yang unik Mengenai apa sebenarnya kegiatan mereka saat kongkou di area Sudirman ya memang belum jelas Selain menghabiskan waktu bersama dengan kawan sebaya Sama dengan yang terjadi pada Harajuku Street di distrik Sibuya, Tokyo Gerakan passion dari negeri Sakura tersebut juga berasal dari sekelompok anak muda dari berbagai subkultur dan kelas sosial Yang berkumpul di area Harajuku Street dengan berbagai gaya passion yang tidak biasa Hal ini juga terjadi pada fenomena Cita Yem Passion Week Atau SCBD Passion Week Anak-anak muda yang meramaikan Cita Yem Passion Week juga melakukan hal yang sama seperti anak-anak muda dari Harajuku Dan melalui cuitan di akun Twitter Tokyo Passion Media passion Jepang yang satu ini berkata bahwa ribuan anak muda yang berlenggang di kawasan Sudirman Dalam rangka Cita Yem Passion Week Bagikan supermodel dunia dan memuji gaya ABG Cita Yem sebagai sesuatu yang keren Ini luar biasa karena berhasil mengabadikan potret remaja Indonesia bergaya keren Sehingga jalanan Jakarta bagikan catwalk acara passion sebagaimana ABG di Harajuku Jepang Semoga akun-akun fotografi Indonesia terus mengabadikan potret gaya busana remaja ini Dalam fenomena ini tetap hidup Tulis akun Twitter at Tokyo Passion pada tanggal 11 Juli 2022 yang lalu Namun saya nih guys, dibalik ramainya fenomena Cita Yem Passion Week Terselip kisah miris yang dirasakan para remaja tersebut Dari video singkat yang beredar di media sosial Sejumlah remaja itu tampak tidur di pinggir jalan sekitar jembatan di duku atas Jakarta Selatan Para remaja itu tidur terlelap tanpa alas kasur Serta bantal dengan keadaan sekitar begitu bising Roy Cita Yem, salah satu remaja yang menjadi tenar Dengan fenomena Cita Yem Passion Week juga menceritakan Bagaimana dirinya tidak pulang ke rumah demi bisa ngonten di Sudirman Ia bakar rela lho tidur di kolong jembatan hingga menumpang di rumah teman Demi bisa mendapatkan tawaran sebagai talent konten video Ada pun untuk Roy di insert impestegals yang mengatakan lebih lanjut Kalau nggak di sini atau tidur di stasiun Di rumah teman biasanya Nggak ada alas bantal juga Fenomena Cita Yem Fashion Week juga menjadi citra potret gelap Anak-anak remaja Sal Cita Yem yang mencoba mendapatkan penghasilan yang tak seberapa Selain bentuk dari ekspresi diri Sementara itu warganet yang melihat video tersebut ramai berkomentar Nggak ngerti lagi sama anak jaman sekarang Semoga anak-anak ku kelak nggak seperti ini Punya rumah ya harus pulang ke rumah Itu anak perempuan apa nggak takut ya ortunya nggak nyariin gitu Ya Allah Kenapa sih ngemper gitu kan bisa sewa apartemen sehari murah Kok paling 200 ribu satu kamar bareng-bareng aja patungan ya daripada gitu ya Di sisi lain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyoroti Cita Yem Fashion Week yang saat ini masih menjadi pembicaraan Sandi menilai bahwa Cita Yem Fashion Week tersebut juga dapat menjadi seperti Harajuku di Jepang Saya justru memberikan ruang dan peluang bagi mereka Ini bukan hanya menjadi hits atau tren saat liburan sekolah Tetapi kayak di Jepang ada Harajuku di New York Ada 42nd Street Dan ini mereka bisa menjadi trendsetter untuk fashion Indonesia Ungkap dari Sandiaga saat menghadiri acara apresiasi kreasi Indonesia di Malsumarekon Serpong pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 Sandiaga juga menilai bahwa anak-anak di Cita Yem Fashion Week dapat dijadikan influencer atau berkolaborasi dengan produk UMKM Sandiaga juga menyebut bahwa pihaknya tidak hanya menawarkan beasiswa Namun dapat menawarkan anak-anak tersebut untuk dapat menciptakan konten yang berkualitas Selain itu Sandiaga juga memberikan apresiasi Terkait ide-ide hingga terjadinya Cita Yem Fashion Week Menurutnya hal ini juga berpengaruh dengan penjualan UMKM di sekitar dukuh atas Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa memang ada efek negatif dan juga positif Positifnya bisa menjadi tempat untuk anak muda menunjukkan ekspresi dan lebih kreatif Serta dapat membantu UMKM sekitarnya Negatifnya adalah ada dari mereka yang belum tahu batasan Jadi dikarenakan mereka mungkin sudah merasa nyaman Ataupun ngonten seperti itu Ada yang bahkan tinggal atau tidur di luar rumah Tentu hal ini juga tidak baik Mengingat ada dari mereka yang masih di bawah umur Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hari yang satu ini Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar Pesan dari Mimin adalah terus berkreasi Tapi ingat batasannya Jangan sampai ke bablasa Tetap semangat untuk terus menunjukkan ekspresi kalian semua Dalam Cita Yem Fashion Week Keep Fighting Nah guys topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini See you next time di video berikutnya Dan aku juga mohon maaf ya Kalau udah salah hamil dalam ucapan Sikap, tindakan Dan aku juga mohon koreksi Jika seandainya aku ada salah-salah See you next time Goodbye Bye